Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, ya, rekan-rekan media, wartawan yang saya hormati, saya muliakan. Terima kasih atas kerjasamaannya selama ini yang sangat bagus dengan istiklal. Ya, kami berharap di masa akan datang juga tetap kita menjalin kerjasama. Poin yang pertama kami ingin sampaikan ya bahwa Kami berterima kasih kepada sekenap masyarakat, terutama pencinta Masjid Istiqlal. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada isu di Istiqlal. Semua berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Ya, tidak ada kasus per hari ini, per detik ini. Itu artinya adanya kerjasama yang baik antara jamaah dengan pengelola Masjid Istiqlal. Yang kedua, kami juga menyampaikan ya bahwa Idil Fitri sebentar lagi ini akan ditetapkan oleh pemerintah melalui sudang isbat, apakah besok atau lusah, ya. Nah, tetapi setelah kami menganalisis perkembangan di internal dan eksternal Istiqlal, maka kami memutuskan di dalam pertemuan rapat kami ini tadi, Istiqlal kita tutup untuk Istiqlal dalam, untuk tidak menyelenggarahkan Idil Fitri. Ya, untuk sholat Idil Fitri. Pertimbangannya, satu, tentu saja perkembangan COVID-19 ini yang belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik, ya. Dan memang kita diberikan kesempatan untuk membuka 10 persen terakhir, ya. Tetapi, 10 persen dari Rp250.000 itu, itu sama dengan berapa? Itu juga, oh, pasti kita nanti akan berjumpa di dalam satu titik-titik temu, misalnya di tempat masuk, penitipan sandal, masuk di, kita kan di lantai duanya, kan, ya. Masjidnya Istiqlal itu di lantai dua, tentu melewati tangga yang sama. Pulang perginya juga sama. Kemudian juga, setelah kami melakukan simulasi, kira-kira mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi, maka kami menyimpulkan bahwa Istiqlal, kita seperti tahun lalu, belum dibuka untuk sholat Idil Fitri. Ya, kami mohon maaf kepada segenap jamaah dan para simpatisan pencinta Masjid Istiqlal, ya, mudah-mudahan insyaAllah Idil Adhan nanti keadaan sudah lebih baik, maka kita akan buka untuk umum. Saya tahu bahwa banyak sekali yang sudah merindukan Masjid Istiqlal yang sudah indah dan cantik seperti ini, tetapi kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita membuka, terbuka, melaksanakan Idil Fitri ini. dan kita tahu juga bahwa Istiqlal itu kan dicontoh oleh banyak Masjid-Masjid Raya di tingkat provinsi, ya kan. Inilah Istiqlal, kita nutup ini, tetapi tentu punya hak masing-masing Masjid Raya untuk melakukan kebijakannya sendiri. Namun kalau kami boleh menghimbau juga ya, bahwa demi untuk terciptanya kesehatan masyarakat yang prima, seperti apa yang kita harapkan bersama, mungkin ada baiknya juga mencontoh Masjid Istiqlal, supaya kita menghindari meluasnya virus COVID-19 ini. Kami juga sudah berkonsultasi dengan yang menjadi atasan kita ya, Pak Mengko PMK, Pak Muhajir, mendukung sikap kita untuk menutupi Istiqlal, Pak Menteri Agama juga selaku Ketua BPMI, itu juga mendukung kami, dan Pak Gubernur juga selaku penanggung jawab COVID-19 di DKI Jakarta ini, itu juga apresi terhadap langkah kami. Insya Allah Salat Jumatnya tetap kita akan buka, tetapi membatasi sampai 2.000 orang. Belum dibuka untuk sebanyak-banyaknya, karena Istiqlal ini kan bisa sampai 250.000 orang. Saya kira ini pesan-pesan yang sangat penting, yang saya sampaikan kepada segenap warga dan jemaah, mohon maaf karena kami tidak bisa melakukan seperti apa yang diharapkan. Saya tahu banyak yang tidak mudik ya teman-teman ini, mungkin harapannya akan Salat Istiqlal, tapi Istiqlal tidak membuka Idil Fitri tahun ini, maka itu kami sekali lagi memohon maaf kepada para jemaah dan para simpatisan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!